Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Dolan bareng Aji sore ini jam 4 mau setengah 5 sore ya guys mas Aji mas Dolan masih berada di kota Yogyakarta dan sore ini mas Aji mau ke sebuah mall legendaris guys yaitu Galeria di depan aku ini guys ini adalah mall legend ya guys termasuk udah lama banget ini guys Galeria Mall siapa yang pernah kesini guys lokasinya berada di Jalan Jenderal Sudirman guys ini kalau ke utara sana itu nanti sampai ke UGM kalau ke timur sampai ke Solo tapi nggak bisa ya itu kan jalan satu arah ke selatan bisa sampai ke Lempuyangan guys nah kalau yang ke barat bisa sampai stasiun Tugu sore ini mas Dolan mau ngajakin kalian semua buat jalan-jalan di Galeria Mall ya guys Galeria Mall ini lokasinya di seberangnya rumah sakit Bedesda ayo siapa yang punya kenangan di Galeria Mall ini guys nah ini dia ini adalah rumah sakit Bedesda ya guys tepat di seberangnya Galeria Mall terakhir Mas Dolan masuk ke sini itu tahun sekitar 2003an guys udah lama banget masih remaja masih unyu-unyu aku punya kenangan sih guys disini guys kenangan romantis sekaligus lucu nggak sih ya nanti aku ceritain ya di pertengahan atau di akhir yuk langsung aja yuk kita masuk ke Galeria Mall kita lihat suasana mallnya itu sekarang kayak apa apakah sudah berubah apakah masih tetap kayak zaman dulu kayaknya nggak sih ya kayaknya tetap berubah nah udah puluhan tahun loh guys masa nggak berubah ini Mas Dolan masuknya itu lewat samping ya guys tidak lewat depan soalnya kalau lewat depan itu pintunya itu pintu yang muter gitu loh agak unik agak nanti takutnya nanti nggak bisa masuk nah ini adalah suasana mallnya kalau untuk modelnya bangunannya tetap sih nggak berubah cuman kayaknya sih memang tenanya itu yang banyak berubah dan apa ya lebih komplit lebih banyak guys tenan-tenanya dan lebih kekinian dan posisi aku ini sekarang lagi di lantai yang mana lantai dasar kemudian tadi itu adalah lantai basement disini ada maku guys maku maku ini toko roti ya guys toko roti penggantinya betok guys kemudian disini ada jiko juga nih mallnya sedikit sepi ya guys memang sepi ya tapi cukup ini ya cukup menarik dan untuk ini apa tenan-tenannya kayak resto-resto nya ini ya sama ya kayak mall-mall pada umumnya ada maku ada jiko ini ada starbucks juga ini di tengah-tengah ini ada lift guys liftnya unik banget disini liftnya berada di tepat di tengah-tengah kemudian ada kolamnya juga nih kolam kecil ini yang bulet ini melingkar ini kita bisa duduk-duduk santai disini guys kalau naik lift ini guys di warna hijau ini di tengah-tengah ini tapi kalau naik eskalator ada dua eskalator guys di samping kanan dan samping kiri jujur banget aku tuh lupa guys dengan suasana galeria mall jaman dulu yang pernah aku masukin sekitar tahun 2003 atau 2004an dengan yang sekarang bangunannya atau bentuk mallnya ini loh guys yang di dalamnya ini aku tuh ya lupa-lupa ingat dulu apa ada kayak gini ya lupa bener saking sui ini ya guys terus tadi aku sedikit searching ya guys di google ternyata galeria mall ini dibuka atau dibangun itu tahun 95 guys tahun 1995 galeria mall ini dibuka ternyata hampir 30 tahunan ya guys galeria mall ini berdiri dan masih eksis walaupun tidak seramai mall-mall baru yang ada di kota jauh jakarta seperti ambarugmoplasa pakuwon atau maliburu mall tapi meskipun galeria mall ini tidak seramai mall-mall temennya setidaknya ini bisa jadi alternatif ya alternatif berbelanja kalian misalkan nih bosen di ambarugmoplasa atau di maliburu mall kok gitu-gitu aja atau mungkin yang males ke pakuwon karena terlalu lebar terlalu luas kalau galeria mall ini kan mallnya tidak luas dan tidak gede ya guys jadi cukup ini ya cukup irit tenaga irit tenaga ini guys ini ada liftnya guys liftnya itu kayak lift zaman dulu ya apa ini memang jaman dulu ini sudah ada ya guys aku tuh lupa-lupa ingat guys ini lokasinya tepat di tengah-tengah guys di tengah-tengah atrium atrium mall galeria ini aku sudah berada di lantai berapa ini tadi ya lantai 2 atau lantai 1 ya guys secara garis besar keseluruhan galeria mall ini banyak banget peningkatan ya guys terutama tenan-tenanya makin banyak tenan-tenan yang kekinian brand-brand baru yang masuk ke sini guys jadi tidak terkesan ketinggalan ya guys dengan mall-mall tetangganya atau mall-mall yang ada di kota Yogyakarta tapi sepertinya memang di sini tidak ada bioskopnya guys alias XX1 atau Sinepolis juga tidak ada di sini guys jadi kalau mau nonton bioskop nonton film ya ini melipir melipir ke Ambarokmoplasa atau ke Pakuwon atau ke Jogja City Hall atau mana lagi ya kalau di Maliboro Mall kan tidak ada juga tuh untuk bioskopnya dan di galeria mall ini juga belum ada bioskopnya intinya kalau mall-mall yang zaman dulu itu memang belum ada bioskopnya guys yang di kota Yogyakarta ini ini aku sudah berada di lantai KNC lantai 3 guys oh iya sebetulan semuanya mau dengerin gak cerita aku yang di awal tadi aku kan punya cerita menarik di sini guys cerita romantis jaman remaja cerita romantis jaman remaja bolehlah yuk sharing sedikit setidaknya dengan berbagi cerita ini aku tuh bisa mengenang kembali masa-masa indah jaman remaja gak apa-apa lah ya walaupun mungkin kalau kalian dengar ya ceritanya biasa aja sih tapi menurut aku ini suatu kenangan ya kenangan yang gak bakalan aku lupakan guys sampai sekarang CI ceritanya begini dulu aku tuh punya gebetan waktu umur sekitar 22 guys 22 itu masih unyu-unyu guys belum banyak terkontaminasi dengan jahatnya dunia hehehe gebetanku itu kan kerjanya gak jauh dari mall ini guys kerjanya itu di gardenia supermarket itu kalau gak salah sekitar 100 meter dari mall ini kita itu janjian kencan pertama guys belum jadian sih sebenarnya baru deket-deket gitu kita janjian kita jalan ke mall ini karena lokasi kerjanya deket jadi mall terdekat kan disini jadi kita masuk kesini jalan-jalan muter-muter kemudian makan tau gak makannya dimana makan di KFC guys mantep jaman dulu KFC itu kalau bagi anak kelahiran 90-an 80-an itu termasuk mewah guys KFC salah satu restoran yang ada di mall kalau sudah bisa makan seafood termasuk keren dan mewah akan tetapi apa yang kita makan kita makan itu gak makan ayam guys karena waktu itu mahal kelihatannya yang kita makan yang kita pesan adalah spaghetti jaman dulu itu ada spaghetti 5000-an guys goceng itu loh kita pesannya itu dua porsi dan yang pesan itu gebetanku karena dia yang ngajakin jadi yang pesan dia yang bayar bukan aku waktu itu pas makan spaghetti berdua ya tetap asik-asik aja guys walaupun di samping kiri kanan itu banyak orang yang pesannya ayam tapi kita makannya spaghetti guys gak merasa malu sih jaman dulu ya happy-happy aja biasa aja dan aku masih ingat banget Resto KFC nya itu berada di lantai dasar lantai basement guys dibawah sekali nanti kita cek ya masih ada enggak Resto KFC nya dan cerita itu sampai sekarang itu masih aku ingat guys dan gebetanku sekarang ya udah punya suami guys kita jadiannya cuma sebentar ternyata enggak langgeng enggak tahu ya kenapa bisa putus gitu ini guys ini aku berada di lantai paling atas di sini ada yang jual ini guys binatang-binatang yang melata guys aneka ular ngeri-ngara sih aku tuh baru sekali ini baru lihat di mall itu ada tenan yang jualan kayak gini aneka ular nih ular apa sih ngeri-ngeri sedep yang lihatnya geli-geli giloh gitu guys selain ular juga ya ada kayak binatang-binatang reptil gitu pokoknya binatang-binatang yang dipelihara gitu loh binatang melata reptil gitu aneka macam aku ya gelo-gelo agak-agak takut gimana gitu kemudian di sini di lantai paling atas ini ada semacam food court food court itu namanya subha ini aku turun aja guys karena udah keliling dari lantai satu lantai dasar sampai lantai paling atas ini aku mau ke lantai basement aku mau ngecek Resto KFC di sini masih ada apa enggak bahagian voy masih ada kantor sebelumnya me bye desk �� ini aku sudah berada di lantai basement lantai paling bawah ternyata ke FC nya masih ada belum berubah dan masih disitu desokasinya jadi keinget lagi deh kenangan yang aku ceritakan tadi guys ya wis lah rapapo ya kemudian di lantai basement ini ada ada supermarketnya enggak sih kok sepertinya enggak ada supermarketnya ya guys atau aku ini enggak melihat atau ketelisip kayaknya enggak ada deh yuslah yuk kayak segini aja jalan-jalan aku di Galeria Mall kota Yogyakarta semoga video ini bermanfaat ya kalian mungkin ada yang di luar negeri atau lagi di perantauan jauh kemudian punya kenangan manis kenangan pahit di mall ini setidaknya dengan menonton video ini bisa mengubah rasa kangen kalian bagi kalian yang mau berbagi sharing tentang pengalaman tentang Galeria Mall channel ini mungkin pernah jualan di sini pernah bekerja di sini juga boleh kok sharing di komentar ya guys jangan lupa tinggalkan like juga kemudian subscribe bagi kalian yang baru namun channel Dolan bareng Aji ini aku mau naik lagi mau keluar Terima kasih ya guys udah hampir maghrib mau sholat maghrib kemudian mau cari makan Oke air kata Mas Dolan ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kalian mau jalan-jalan jangan lupa topet Mas Dolan bye bye Oh ya jangan lupa ya follow juga TikTok dan Instagram Dolan bareng Aji biar kita makin deket kita makin akrab karena kalau di TikTok dan di Instagram itu biasanya Mas Dolan itu nge-share atau posting ini video-video yang bakalan mas posting di YouTube juga dalam versi singkat